Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku akan bahas tentang mengampuni Aku akan ambil kisah dari Alkitab di Matthew 18 ayat 21-35 Perumpamaan tentang pengampunan Oke, secara garis besarnya seperti ini Jadi ada seseorang yang berhutang kepada Raja 10.000 talenta Karena orang tersebut gak bisa bayar, maka Raja mau memberikan hukuman Lalu orang itu pun sujud dan meminta keringanan kepada Raja Dan karena belas kasihan, akhirnya Raja menghapuskan segala hutangnya Pada saat orang itu keluar, ia pun bertemu oleh temannya di jalan Temannya ini memiliki hutang 10.000 talenta sama orang tersebut Apa yang dilakukan orang itu adalah menangkap dan mencekik temannya tersebut Dan mengancam untuk membayar hutangnya Temannya ini pun juga memohon kepada orang itu agar memberikan keringanan Namun orang itu gak terima dan malah menyerahkan temannya ini ke penjara Sampai hutangnya di gunaskan Akhirnya Raja yang mengetahui hal ini pun memanggil orang itu dan bilang Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah ku hapuskan karena engkau telah memohonkannya kepada aku Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Maka diserahkanlah orang itu kepada Algojo-Algojo sampai ia memunaskan hutangnya Maka bapak pelan di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu Demikian garis besar dari kisah perumpamaan tentang pengampunan Nah pada bagian dimana orang itu diserahkan kepada Algojo Pastinya ya akan disiksa Entah itu dikukuli dan sebagainya Ini pun berlaku bagi kita jika kita menyimpan kepahitan, dendam, gak mau mengampuni Dan masih ada rasa kesal sama seseorang Kita akan mendapatkan siksaan Apa aja sih Algojo yang akan meniksa kita? Siksaan disini itu ada berbagai cara Yaitu secara emosional dan secara fisik Disiksa secara emosional itu seperti disiksa oleh rasa takut, rasa bersalah, dan perasaan-perasaan lain yang membuat gelisah Dan satu lagi yaitu siksaan secara fisik Rasa kepahitan dan terus menyimpan dendam terhadap orang yang pernah melukai kamu Maka seiring berjalannya waktu Sakit penyakit pun akan muncul Fisik kamu seperti digeroboti oleh suatu virus yang lama-kelamaan akan mematikan jiwa rohani dan akhirnya tubuh kamu Jika jiwa kamu sudah mati Otomatis kamu tidak bisa berpikir dengan jernih Akal budi dan lopika kamu juga sudah mati Itu kenapa kan ada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Akal sehatnya itu sudah mati Apalagi untuk hal berdoa Itu pun pasti sudah tidak bisa Dan akhirnya menyebabkan rohani kamu mati Saat jiwa dan rohani kamu mati Maka tubuh akan mengikuti dengan mungkin tidak mau makan atau malah makan berlebihan Bisa saja kamu mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun alkohol secara berlebihan Intinya lebih banyak melakukan hal-hal yang negatif Hanya dengan perasaan stres, cemas dan depresi pun Sudah bisa membuat organ-organ di dalam tubuh kamu tidak berfungsi dengan baik Nah inilah hal-hal yang dimaksud dengan siksaan tersebut Jadi jangan sampai rasa pahit dan tidak mau mengampuni Membuat kamu merasakan beberapa hal yang sudah aku sebutkan tadi Pengampunan bukanlah sebuah emosi Tapi hal itu adalah sesuatu yang murni dan tunus dari dalam Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel dari Una Krisandi Kiranya tubuh, jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye bye, see you in the next video Bye bye, 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 bye, bye 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 bye bye, 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 bye bye bye, bye 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 bye, bye bye bye, bye 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 Terima kasih.